Mana yang lebih abdol kurban kambing satu ekor satu orang atau sapi satu ekor tujuh orang Ini pertanyaan dari PLN Sudah dikirim ke saya, ini yang saya baca Mana yang lebih abdol jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih abdol Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih abdol Kalau kambingnya satu ekor dua ratus kilo Lebih abdol daripada sapi yang kurus macam anak sapi Kalau sapinya sapi limosin satu ton Itu lebih abdol daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih abdol Itu makanya berkorban kambing jantan Dengan sapi jantan lebih abdol daripada kambing betina dan sapi betina Setelah diteliti Pertama kalau sapi betina yang dipotong Itu terputus nanti keturunannya Karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak Itu makanya perlu dipotong Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biar Ini hukum boleh berkorban sapi betina? Boleh Karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina Akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi Padahal masalah abdol tak abdol Mana yang paling enak dagingnya itu yang abdol Dua Apa hukum orang yang suka mengkapirkan orang lain? Seperti orang yang mengkapirkan pegawai PLN karena mati lampu Saat sedang makan berbuka kuasa Mati lampu Lalu dia kadang kapir orang PLN Kalau ada orang Islam Mengkapirkan orang lain Ternyata orang itu tidak kapir Maka dialah yang kapir Hadis sahih Man kafara musliman Siapa yang mengkapirkan orang Islam Ternyata orang itu tidak kapir Maka kekapiran itu berbalik pada dirinya sendiri Kalau marah jangan sampai kapir Walaupun marah betul sedang menyuap mati lampu kantui Sekedar kentut aja kan Tak sampai kapir Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun klarifikasi Kenapa sampai padam Rupanya air Dulu saya termasuk Yang marah Tapi saya tanya orang Kenapa sampai padam Ini air Pak Ustadz Turun curah hujan Jadi terjadi penurunan permukaan air di Di danau Maka kincir air Tak bisa memutar Turbin tak berputar Berkurang daya Jadi kita bagi-bagi Siapa pula mau menyusahkan orang lain Oh begitu Tiga Bolehkah kita mengupah tukang jagal Oh ini nyindir saya Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia Atau ketua masjid Ada yang diupah Ada yang diberi hadiah Tukang potong sama tukang kulit Itu memang diupah Pak tukang potong Berapa Bapak kami upah per kepala Kata dia Ah tak usahlah Tak usahlah Itu kalau kata dia tak usah Pisaunya begini Itu basah-basih Ah tak usahlah Pak Kata dia tak usahlah Jangan dibiarkan basah-basih dia Tidak boleh menjadikan daging tulang kepala sebagai upah Tak boleh Dia dikasih upah pakai duit Makanya akad membayar kurban itu Ini 2 juta setengah untuk kurban dan biaya operasional tunai Begitu akadnya Karena biaya operasional disitu sapinya dibawa dari Sumatera Barat Kan nginap dulu 2 malam baru dipotong Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah Kalau standar di pekan baru 50 ribu per kepala Kasih dia 50 Ada pun yang panitia ramai-ramai itu Itu tidak perlu diupah tapi cukup hadiah Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon yang dia 2 kupon Itu namanya hadiah Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat Alhamdulillah tak dapat tak masalah Itu hadiah Kalau upah dapat Alhamdulillah Kalau tak dapat naik golok Itu namanya upah Jadi tukang potong dengan tukang kulit Mesti diupah Karena itu pekerjaan dia Tiga Empat Bolehkah pelaksanaan kurban ini? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Ingatlah ketika dua anak Adam berkurban Kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima Kenapa kurbanku diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab Innamaya taqabbalu Allahu minal muttaqin Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa Jadi cerita masalah kurban Anak Nabi Adam Qabil dan Habil Sudah disuruh berkurban Tapi syariat Kesempurnaan kurban Apa ada pada Nabi Muhammad SAW Sedangkan pada daman Nabi Ibrahim SAW Ya Bunaya Wahai anakku Ini arafil manam Aku melihat dalam mimpiku Anni azbauka Aku menyembelih lehermu Apa pendapatmu Wahai anakku Kata anaknya Ismail menjawab Ya abadi Wahai ayahku Laksanakan perintah Allah Insya Allah aku sabar Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih Tiang pakai kubah kecil Di bawah istana di atas bukit Di samping melontar jumroh Jumroh aqobah Tengok ke atas nampak Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu Amin Ketika mau disembelih anak Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar Allah tidak minta anak kita Allah tak minta anak kesayangan kita Seperti diminta Allah kepada Ibrahim Tapi yang diminta Allah hanya kambing kita Jadi kalau ada orang bertanya Kenapa bukan anak kita Pak Osat Kambing aja payah keluar apalagi anak kau Lima Kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan Habis solat paling abdol tanggal 10 Berubah pikiran tanggal 11 maurumau berkurban Bagus Tanggal 12 masih ada duit Oke Tanggal 13 Empat hari Sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib Habis asar sebelum tenggelam matahari Begitu azan maghrib tanggal 13 sore Allahu akbar Allahu akbar Datanglah seorang bapak Ini 2 juta setengah Kau makanlah duit kau itu Tak ada gunanya lagi Tahun depan ya kalau sampai raih kurban Enam Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain Seperti orang tua kita misalnya Kalau bapak ibunya masih hidup Bagus Ayah Emak Tahun ini tak usah berkurban Pakai duit saya Tak tahu kalian aku ini pegawai PLN yang paling kaya raya Kalau mau menunjukkan kaya kita Bukan dengan mobil yang mewah Bukan dengan rumah yang besar Tapi dengan berkurban banyak-banyak Apa boleh berkurban boleh Satu dua tiga Pak Ustaz Nabi Muhammad SAW berkurban 63 ekor dipotongnya sendiri 63 ekor Habis itu dikasihnya pisau ke Saidina Ali Ali memotong 37 ekor 37 tambah 63 100 ekor sendirian Belum pernah saya baca berita orang Indonesia Motong 100 ekor sendiri Tidak ada Jadi kalau mau kaya Bercita-citalah Bekurban 100 ekor onta sendirian Onta tak ada 100 ekor sapi limosin sendirian Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian Habis Tak ada kurban pakai burung puyuh Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal Allahumma taqabbal min fulan bin fulan Sampai tak pahalanya Pak Ustaz Dua dalilnya Pertama Nabi menyembeli kambing Allahumma taqabbal min ummati Muhammad Terimalah kurban ini untuk ummat Muhammad Padahal waktu itu ummat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia Karena berkurban dilaksanakan di Madinah Sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah Itu menunjukkan kurban sampai pada ummat Muhammad SAW Kambing yang kedua Allahumma taqabbal min ali Muhammad Terima untuk keluarga Muhammad Padahal kambing itu disembelih di Madinah Sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW Khadijah di Makkah Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia Sudah ku sampaikan dalilnya Ragu juga berkurban untuk almarhum-almarhumah Tak ada dalil lagi Ini cerita tentang masalah orang Tak nampak Iman Terakhir ketujuh Apa hukum masak daging kurban Untuk dimakan bersama oleh petugas Begitu selesai pemotongan Langsung diambil dua kilo Tiga kilo Dipotong-potong halus Dimasukkan ke dalam panci Dimasak suh Allahumma barik Wanafima razaqtana waqina azabana Amin Yang kau makan ni jatah siapa Ini kambing masih belum jelas Tahjatah siapa Pemiliknya tiga orang Pertama orang yang berkumpulan Kedua jiran sahabat kerabat tetangga Ketiga pakir miskin Maka ketika dimakan tak jelas Pemiliknya makan haram Solusinya gimana Pak Ustaz Solusinya begini Setelah habis dipotong Panggil pemilik sapi pertama Pak GM Pak Kepala Cabang Pak Kepala Ranting Bapak entah apa kepala-kepala apa lagi lah Sampai tujuh orang Kumpul semua Pak Ini kan jatah bapak ada Sepertiga disini kan Kami ambil jatah bapak ni lima kilo Untuk kami makan pagi ni ya Kami kalau cuman makan lontong Lemas kami pak Tak bisa kami motong-motong ni Kata bapak yang tujuh tu Ambil lah Yang enam baik Ambil lah Yang tujuh ni ada satu Enggak Angkatlah golok tu Isini pak Langsung masuk waktu Mari kita tutup dengan baca doa Bagaimana cara kita bisa tahu Kalau yang sedang kita perjuangkan adalah jodoh kita Orang anak muda sekarang ni terlalu banyak beteori-teori Kalau ada kalian laki-laki suka sama perempuan Tanya dia SMS dia WA dia Bagaimana suami idaman yang kamu inginkan Terus dijawabnya Asal bukan macam kau Kalau gitu kata dia Bagus kau cepat-cepat pergi Sebelum disetrum bapaknya Kebetulan bapaknya pegawai PLN pula kan Tapi kalau kata dia Aku mau yang rajin pengajian di masjid abdiak PLN Orangnya sudah kerja di kantor PLN Itu berarti kau lah yang ditembaknya Siap-siap lah datang Jadi tak usah terlalu banyak beteori-teori Banyak anak-anak muda ni becari Asal sudah kuat Istiqarah Dia orang baik Tawakkal alallah Bawa Bawa Pak Sarna Kalau segan Pak Sarna kan nanti Pak Sarna Jangan bawa saya Kalau saya kalian bawa saya Bawa saya nanti Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya ayuhal lazina amanu Hai orang-orang beriman Sallu alaih Bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad Wa salimu taslima Ucapkanlah salam Itu ayat Al-Quran Datanglah sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah Kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabi Wa rahmatullahi wabarakatuh Kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat Nabi mengajarkan salawat Itulah lima riwayat Dalam sahih Bukhari dan Muslim Saya muat dalam buku 99 Tanya jawab solat Ada PDF-nya di Google Tinggal cari Allahumma salli ala sainam Allahumma salli ala sainam Muhammad Wa ala alaih sainam Muhammad Kama salli ta'ala sainam Ibrahim Wa ala alaih sainam Ibrahim Allahumma salli ala sainam Muhammad Wa ala alaih Muhammad Kama barat ta'ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Inna ka'amidun majid Ada lagi Allahumma salli ala sainam Muhammad Inna bi'il ummihi wa ala adihi wa sahbihi Wa barik wa salam Ini salawat yang diajarkan Nabi Tapi ada ulama yang membuat salawat Itulah yang kita sebut dengan salawat Nariyah Salawat Tafrijiyah Ada salawat Allahumma salli ala sainam Muhammad Salatan tunji Nabiha min jamil ahwali wal afad Wa taqdila Nabiha jami'al hajat Wa tutahlu Nabiha min jami'al sayyiat Wa tarfa'u Nabiha inda ka'alad darajat Sependek-pendek salawat Kita sertakan keluarganya Allahumma salli ala sainam Muhammad Wa ala ali Muhammad Itu sependek-pendek Jadi kalau ustaz sendiri mana yang ustaz amalkan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sainam Muhammad Wa ala ali sainam Muhammad Pendek Misalnya bapak mau berangkat ibu dari rumah ke tempat kerja Itu kalau dari rumah ke tempat kerja dapat 100 dapat 200 Allahumma salli ala sainam Muhammad Wa ala ali sainam Muhammad Kalau enggak pakai sayyidina apa ustaz Enggak apa-apa Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kenapa ustaz somat selalu pakai sayyidina Sayyidina itu artinya pemimpin kami Belum pernah protokol manggil nama saya Berikut ini mari kita dengarkan Tau siah yang akan disampaikan oleh somat Berarti dipanggilnya ustaz al-muqarram Jadi itu sebetulnya adab kita Maka kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pemimpin kami Nabi Muhammad Ada hadisnya enggak tuh Pak ustaz Ada Ada nabi menyebut dirinya sayyidina Ada Mana hadisnya Ana sayyidu waladi Adam Aku pemimpin anak cucu Adam Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad Kalau kita saya berselawat Apa balasan pahalanya Pak ustaz Man salli ala ya solatan Siapa yang berselawat satu kali Sallallahu alaihi biha asyara Allah Balas sepuluh kebaikan Wa utad anhu asyara sayyid Ditutupi sepuluh kesalahan Wa rufi'an lahu asyara darajat Itu diangkat sepuluh darajat Kebaikan kemuliaan Ibu-ibu biasanya acara wirid di masjid Diajak salawat badar Itu salawat juga Salatullah Salamullah Ala tahar Rasulillah Salawat juga Itu semuanya salawat Atau salawat burdah Maulaya salli Maulaya salli wa salim Ala sayyidina Muhammad Itu juga salawat Barzanji itu pun salawat juga Orang pembilahan masih bahasa barjanji lagi Nah si orang pekan baru Orang siyah Masih baca barzanji Barzanji itu salawat Yang dibuat oleh ulama Jadi salawat ini terbagi dua Ada salawat Ada dalam hadis Ada salawat yang dibuat oleh ulama Dua-duanya kita baca Demikian pak doktor Wallahu alaihi wa sallam Bagaimana menyingkapi Terkait saksi riba Yang dekat dengan pekerjaan otaris Terutama dalam pekerjaan yang La'anallahu akilar riba Allah melaknan orang yang makan riba Wa mukilahu Orang yang melakukan transaksi Atau yang dikasih makan Wa katibahu Orang yang menulisnya Nah ini masuk notaris Wa syahidaihi Orang yang jadi saksi Nah ini ustad somat bisa juga Misalnya saya sedang ada disitu Dipanggilnya ustad tolong jadi saksi pak ustad Itu namanya dosa kering Kenapa dosa kering? Karena tak dapat duit Jadi saksi aja Kalau Kalau dapat duit itu namanya dosa basah Jadi dia macam aki juga Ada aki kering ada aki basah Bagi yang sudah-sudah lalu-lalu Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar Minta ampun pada Allah Kalau ragu mengambil duitnya Serahkan ke tabung wakaf Insya Allah tabung wakaf Tak akan nanya itu Ini dosa basah kemarin Dia ada Saya sudah kontak tabung wakaf Kalau ada orang Tanya saya tanya Terima aja Nah itu Entah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Allah Dan selanjutnya ustad Saya sudah mengusaha Untuk menulis Prening Tetapi Ketika pandemi Rencana Menjual aset Tetapi Sampai sekarang Berlaku juga Masih Mula Jadi Membayar Aset Dua Berlaku Aset Dua Pak meminta saya Hadir itu Selama satu tahun Hanya Membayar bunga saja Tahun berikut Berupaya Pohong dari hutang Bagi yang sudah terjerat, tersandra dengan konvensional Cara yang pertama adalah di boom Di boom itu maksudnya dijual aset, tutup, boom, selesai Tapi tak semua jamaah mampu Saya ini Pak Ustadz, kalau saya boom sini, habis Nagasima Hirosaki Nagasima meletup semuanya habis Jadi kalau tak sanggup me-boom, tak ada yang bisa di-boom Maka lunasi saja sampai selesai Karena kalau ditinggalkan itu, kena nanti secara hukum negara Lunasi saja sampai selesai Dengan niat kepada Allah, ini kalau sudah selesai ini ya Allah Aku taubat, tak ada lagi Kecuali ada tawaran lebih besar Jangan Kalau taubat itu memang taubat, lillah selesai Jadi Bapak Ibu yang sudah terpapar Bukan terpapar COVID Terpapar riba, tersandra, terjerat Terkabeknya Anggakan lunasi saja, niat lunasi sampai Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Insya Allah, amin Bapak Ibu yang menyimpan duit di bank konvensional Itu bunganya haram dimakan Haram diminum Haram dipakai Haram diapapan Kalau gitu kami buang ke laut Haram juga Tak boleh membuang duit ke laut Kalau gitu kami kasihkan ke ustad Haram juga Tak boleh Saya sampai sekarang Kalau ada orang mau ngasih duit bunga bank Haram Lalu kemana lah duit ni Pak Ustaz Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi Nama bukunya fatwa kontemporer Bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak Nama istilahnya masalih ammah Dinikmati orang banyak Panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, masjid Dinikmati masyarakat banyak Tabung wakab umat Masukkan Apa ada pahalanya Pak Ustaz? Ada Pahala apa? Pahala menahan diri dari makan Haram Itu pahalanya Pahala menahan diri dari makan Haram Itu godaan bukan Kalau ada Bapak Ibu yang bunganya sampai 100 juta Itu orang berusaha untuk menghalalkan Banyak juga orang mengatakan Haram ni karena tak ada Haram Pas ada Halam Halam Serahkan ke tabung wakab umat Kalau ada Bapak Ibu yang punya duit-duit haram Serahkan Insya Allah tak akan saya ceramahkan Tak pula nanti pas ke kantor lain Kemarin dengan PPAT Banyak sekali duit-duit haram Tidak Itu rahasia antara kita berdua Video yang cerita Haram ni tolong dipotong lagi Harta yang diperoleh secara haram Mesti dikeluarkan Cara ngitungnya Pak Ustadz Rumah haram sama rumah halal kan tak kelihatan Tak nampak Warna catnya sama Semennya sama Kita agak-agak kita hitung-hitung Tak akan ada akuntan syariah datang ke rumah kita Pakai kaca Tengoknya Oh ini haram ni dindingnya Pak Ini lantainya ni abu-abu Tak ada yang tahu itu Yang tahu itu cuma kita sama Allah saja Maka kita ini sedang mendidik untuk beriman Iman itu apa? Integritas Dahwah kita ini percaya sama dia Siapa dia? Latak khutuhu sinatun Wala naum Dia tak mengantur Tak tidur Tapi dia tahu Ini semua itu kita serahkan Kemana kita serahkan? Ke lembaga yang dinikmati orang banyak Kalau Bapak Ibu selama ini ada memberi santunan bulanan Serahkan ke Yatim Saya tak mau lagi ke Yatim Pausat Mau ke tabung wakaf saja Serahkan ke tabung wakaf Saya sudah kontak pengurus tabung wakaf Jangan tanya-tanya ini duit abu-abu Atau duit hitam, duit merah Terima saja Wallahu'alam Kita ini kan di akhirat Katanya sibuk mengurus diri masing-masing Apa mungkin kita ketemu dengan keluarga kita Dengan orang tua kita Seperti kita Pertanyaan ini mempunyai dua sisi Ada orang bertanya model begini Karena dia mau jumpa Ada juga karena tak mau jumpa Saya berpengalaman ini karena banyak orang tanya Pak Ustaz saya nanti jumpa enggak dengan kawan saya itu Saya bilang kita akan berjumpa Udah lah aku di dunia ini disusahinya Jumpa juga lagi sama dia di akhirat Hadisnya satu Datang orang berkulit hitam Memeluk Nabi kuat-kuat Kata Nabi kenapa kau perlu aku Kata dia Aku tak yakin di akhirat jumpa dengan engkau Amalku tak banyak Aku susah Kata Nabi Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai Maka Bapak Ibu Kana Lillahi Ta'ala Insya Allah Amin Almarhumah aman ahab Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Allah Saya pernah mendengar Kalau kamu tidak punya guru Maka selawat bisa menentumu Atau menjadi gurumu Apa maksudnya itu Ustaz? Maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah itu Ada gaidnya Kalau kita ke Makkah kan ada gaid Yang bawa ibu-ibu ke taman rawdoh ada gaidnya Kemudian kalau mau tawab sa'i ada gaidnya Maka kita punya guru Guru itulah yang menunjukkan kita Yang membawa menggiring kita Nah Kalau kita tidak punya guru Maka kita banyak bersolawat Nabi SAW akan memberikan bimbingan Karena banyaknya salawat itu Dibimbing hati kita Untuk makan-makan yang haram itu tak jadi Kalau kita punya guru kan kita tanya Tuan guru Ini haram apa halal? Haram jangan kau makan Tuan guru Ini transaksinya lanjut apa tidak? Jangan kau lanjutkan Kalau kita banyak bersolawat Ada pembimbing dalam hati kita Dikirimkan Allah Melalui Rasulullah SAW Dijaganya kita Makanya banyak-banyak salawat Usahakan Nabi SAW Agak 10, 20, 1 hari, 100 Dalam perjalanan salawat Ketika diam-diam Tak ada kerja salawat Ini banyak-banyak salawat Salawat pendek saja Allahumma salli ala sallidah muhammad Wa ala ala sallidah muhammad Allahumma salli ala sallidah muhammad Wa ala ala sallidah muhammad Allahumma salli ala sallidah muhammad Wa ala ala sallidah muhammad Itu maksud Ada pembimbing dalam hati kita Sehingga kita bisa memilah memilih Lanjut atau tidak Teruskan atau berhenti Wallahualam Habis Apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Selama menyampaikan Unik-unik Tau siah menjawab ini Banyak kata-kata saya ini Menyinggung perasaan, betul? Dari gelengnya geleng ragu Karena saya ceramah tak pakai konser Udah itu kata-kata itu tak pandai saya memilih Yang ada penceramah itu yang lembut Macam agim itu kan Senang telinga kita dengar Kalau saya cakep Tang-tang-tang-tang Banyak hater saya Tanya orang benci Tapi udah pernah saya coba ceramah pakai lembut Saya pilih, memilih kata itu lama pula saya terdiam Lama Akhirnya dia maaf pun tertidur Jadi saya pikir Tak perlulah kita membuat-buat Apa yang ada di kepala Selama baik Sampaikan Di akhir ceramah Minta maaf Jadi itu aja saya pikir Macam-macam metode ceramahnya Sudah saya pakai Tapi akhirnya saya memilih Apa yang bisa saya buat Saya cakapkan Saya sampaikan Mohon pada Allah Habis itu di akhir majlis Minta maaf Sudikah Bapak Ibu mengaafkan silap salah saya? Sudikah 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 Dan beristighfar Habis itu kita berdoa sama-sama Sudikah Sudikah Terima kasih.